Jangan lupa teman-teman subscribe dulu channelnya di bagian bawah Nyalakan loncengnya ya Nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa Mendapatkan notifikasi video-video tutorial selanjutnya ya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di sub channel Pada kesempatan kali ini saya mau sedikit mentutorialkan Tentang cara membuka Apa namanya stabilizer ya Stabilizer dengan merk ini Dan untuk model seperti ini ya Nah teman-teman pasti sudah tahu ya untuk merknya Nah seperti ini Jadi jika teman-teman punya Sohidrolik ya Hydrolik stabilizer seperti ini yang bocor Ini bisa di service ya Bisa di service Bisa di service sendiri Bisa dikirim ke sub channel untuk pergantian partnya ya Biar teman-teman tidak bingung untuk bongkar sendiri Atau tidak mau ribet bisa dikirim ke sini ya Jika mau bongkar sendiri teman-teman Bisa tonton terus video ini Sampai selesai Oke sebelum kita lanjut Untuk mentutorialkan Cara membuka stabilizer ini Jangan lupa Teman-teman subscribe dulu channelnya Di bagian bawah Nyalakan loncengnya ya Nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa Mendapatkan notifikasi video-video Tutorial Selanjutnya ya Tentang shock backer ataupun spare part yang ada di motor teman-teman Oke lanjut Nah ini kebetulan saya dapat service-an ya dari teman CB kita Beliau service shock dan shock depan ya Shock belakang dan shock depan Lanjut untuk sekalian service stabilizer-nya karena bocor di bagian seal-nya Oke lanjut ke video tutorialnya Jadi pertama kita buka dulu ini ya Kita buka ini Teman-teman bisa menjepit ini pakai Tang jepit atau ragum ya Tapi diberi pelapis dulu seperti lakban atau selang ya Di sini di bagian ini dijepit Dan ini dipanaskan ya Ini biasanya di lem Nah ini di lem Di dalamnya diberi lock tape ya Biar tidak copot Nah ini kebetulan sudah saya bongkar semua Jadi kita tinggal tutorial-kan saja Oke lanjut kita buka dulu untuk pengaitnya ya Ini pengaitnya fleksibel ya Kita buka Nah ini derat ya Ini bentuknya derat seperti ini Nah lanjut kita pasang Ini diragum kita jepit ya Tapi harus dibeli alas ya seperti biasa agar tidak lecet Lalu ini dipanaskan sedikit Menggunakan hair dryer ya Jangan menggunakan api Nanti bisa lupa sini Nah lanjut untuk membuka pengunci ini Kita gunakan saja Tang snap ring yang melengkung ya Nah dijepit seperti ini Diputar Oke lanjut kita buka Seperti ini Ini pasti akan keluar oli ya Kalau baru dibongkar Ini kita copot Dan untuk sealnya seperti di sini ya Selelnya di sini Ukuran sealnya kecil Ini ukurannya Ada di 8, 16, 6 ya ukurannya Nanti teman-teman bisa cek sendiri Nah posisinya seperti ini di dalam Jadi kita copot Ini bila bocor kita ganti ya Untuk bagian ini bisa langsung kita cabut ya Nah bisa langsung kita cabut seperti ini Dan teman-teman bisa cek seal di sini ya Cek seal di sini Supaya tidak bocor ya Bila sudah ada rempesan Teman-teman bisa lapisi dengan seal tip Di bagian jalur O-ringnya di sini Nah Dengan catatan sealnya masih bagus ya Oke lanjut Nah ini jangan Nggak usah dicopot ya Ini usah dicopot Nah ini pergerakan seperti ini Oke Lanjut ke penggantian seal yang Ujung ya Yang di setelan kliknya di sini Nah Ini ada Ring pengunci seperti ini ya Nah di sini Jadi kita congkel saja Menggunakan cutter Atau besi tipis ya Obeng tipis bisa dicongkel Lalu dikeluarkan Dan sealnya juga sama Seperti ini sealnya Nah Seilnya juga sama seperti ini Ukurannya juga sama Nah seperti itu ya Nah ini bisa terlihat lah Ini sealnya nih Nah ini seal TC Ukurannya 8 16 6 ya Ukurannya Jadi Diameter dalam 8 mili Luarnya 16 mili Dan tebalnya 6 mili Oke Nah untuk bagian ini Nah karena ini Sudah bocor Kita bisa setel dan disiangin disini ya Itu menggunakan alat khusus Jadi Teman-teman kalau bongkar di rumah Tidak bisa setel ini ya Tidak bisa isi angin ini Jadi harus di bengkel Di bengkel sok Khusus hidrolik Atau di bengkel sok bisa ya Oke Bila ada pertanyaan Silahkan teman-teman Komen saja Nanti saya usahakan balas ya Dan untuk yang mau Kirim paketnya Nanti saya Simpan alamatnya di deskripsi Dan nomor WA nya ya Biar bisa langsung Untuk pengiriman bisa Pia JNT JNE Dan pengiriman lainnya Jadi teman-teman Tidak terlalu Susah ya Untuk service Hidrolik stabilizer Seperti ini Ini juga saya baru Pertama videokan Sebelum-sebelumnya Sudah pernah service Cuman Saya baru sempat videokan Untuk tutorialnya Karena masih banyak Pekerjaan yang lain ya Ini saya sempat Sekian dan terima kasih Untuk yang sudah Like comment dan subscribe Next kita review setelah Jadi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjut ke video Review setelah kita service Tadi ya Untuk Stabilizer Matris Matris ya Seperti ini Maretnya Nah teman-teman yang punya Stabilizer seperti ini Yang sudah rusak bocor ya Yang bocor Bisa di service Sendiri atau Kirim ke Subchannel Ke area lokasi ya Jadi untuk proses service Tutorial cara membukanya Di awal video tadi ya Mudah-mudahan bermanfaat Dan Ini saya mau Review ya Setelah jadi Apa sih yang Di Di Bongkar ya Tadi kita bongkar Untuk seal ya Tidak banyak Bongkar untuk Stabilizer ini Kita Cukup buka sealnya Di sebelah sini Dan sebelah sini ya Di sini Dan caranya sudah Kita Tutorial kan Di video awal Nah ini Untuk video ini Kita hanya review Kekurangan dari Video awal tadi ya Nah untuk Sok seperti ini Untuk tabungnya ini Sudah saya cek ya Di awal video saya sebutkan Ini bisa diisi ya Di beberapa stabilizer Bisa diisi seperti Sokolin itu bisa Diganti Anginnya Dan diisi dengan Yang baru ya Untuk anginnya Bisa disuntik Dan di lubang ini juga ya Nih Kalau ini Hanya variasi Tadi sudah saya coba Bongkar Tapi tidak ada Karet bladernya Di sini Nah jadi teman-teman Yang punya Boleh service Di sub suspension Atau service sendiri Tapi harus hati-hati Untuk Sok hidrolis Di bagian ini Jangan sampai Kena lecet ya Karena rawan Kalau lecet Mengakibatkan bocor juga Untuk Prosesnya Tidak susah ya Prosesnya Tidak susah Sebenarnya Dengan keterletian Bisa selesai Untuk sealnya sendiri Bisa di order Nanti saya Kasih linknya Bila mau yang order Tapi lewat W.A. Enggak ada Di deskripsi untuk linknya Oke Kita coba ya Kita coba untuk Apa stabilisernya Berfungsi Apa enggak Setelah di service Kita coba di Mal dulu ya Di sini Di nomor 1 Nah ini berfungsi ya Ini lancar Tidak ada Cedat Tidak nyangkut ya Dan ini lumayan enteng Untuk stabilisernya Oke Untuk kliknya sendiri Ini ada 16 Jadi kita akan Coba pullkan ke 16 ya Nah ini sudah pull Di 16 klik ya Nah kalau di 16 itu Kliknya sudah Tidak berfungsi lagi Dia Mengunci ya Nah jadi Ini Untuk Hydraulic stabilisernya Berfungsi dengan baik Oke sekian Untuk video reviewnya Jangan lupa Subscribe Youtube sub channel Subscribe ya Dan nyalakan Lonceng notifikasinya Agar terus dapat Notifikasi Service Sock Dan Spare part lainnya ya Oke sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh